Assalamualaikum bos kembali lagi bersama saya Amir Hidayah di channel aku anak petani pada kesempatan sore hari ini disini kita sedang melakukan penyemprotan karena besok kita menunaikan idul fitri jadi untuk hari ini kita penyemprotan agar tanaman itu terjaga dari penyakit maupun hama untuk 4 hari ke depan jadi kita melaksanakan idul fitri ini tanpa kita harus ke sawah jadi kita untuk maaf-maafan bersama saudara kita tidak ke sawah lagi jadi kita penyemprotan bisa dikatakan penyemprotan untuk perlindungan pasti untuk petani cabai itu pasti melakukan hal ini nah oke bos disini ada ada mas peri dan mas yudi halo mas halo itu ada itu ada juga bapak sedang mencari rumput nah disini bos disini kita untuk fungisida dan insektisidanya lalu ada nutrisi dari tanaman cabainya itu kita yang pertama kita menggunakan insektisida yang berbahan aktif cukurakron ini yang bermerek dagang kurakron yang berbahan aktif profenovos nah insektisida ini bos ini untuk mengatasi ulat gaya ulat-ulat yang terpenting ulat kemudian insektisida kurakron ini yang paling saya suka itu untuk membunuh dan mengusir lalat buah jadi sebelum kita lebaran kita pastikan lalat buah tidak ada pada tanaman cabai kita lalu dan ulat bor untuk buah cabai dan ulat penggerek itu dipastikan tidak ada jadi kita menggunakan insektisida kurakron sekaligus membunuh lalat buah dan sekaligus kita membunuh ulat gaya maupun ulat bor kemudian untuk fungisidanya bos itu saya menggunakan dua nah yang pertama itu insektisida sekor nah untuk insektisida sekor itu pasti saya gunakan karena untuk rollingan biasanya untuk rollingan amistartop tandem maupun yang lain-lainnya nah pasti saya gunakan jadi untuk fungisida sekor ini pasti saya sudah jelaskan pada video sebelum-sebelumnya ini untuk membunuh jamur berbagai macam jamur dan untuk CPT karena dia mampu untuk boster pada tanaman yang jelas itu boster untuk tanaman agar tanaman itu terjaga dari serangan jamur dan untuk memperkuat daun daun akan kelihatan lebih hijau kalau pada padi nah kemudian untuk insektisida jamur jamur kelektrakikum kapsici kapsici pada gambarnya ada gambar cabai lalu ada gambar karet memang fungisida ini berbahan aktif karbendasim fungisida yang sistemik yang bersifat protektif dan kuratif protektif itu untuk pengendalian dan kuratif itu untuk pencegahan jadi disini fungisida karbendasim ini pascal ini untuk mengobati dan untuk mencegah agar tidak terjadinya serangan antraknosa pada tanaman cabai kita jadi kita harus mengobati meskipun tidak ada seumpama ada itu harus kita obati lalu kita cegah juga jadi dengan fungisida protektif dan kuratif kemudian untuk nutrisinya itu saya menggunakan kalium cair disini merek daganya kalimax disini ada CPT kalium itu sebesar 25% dan nitrogen nya itu 6% bisa kita lihat bersama dan pospornya itu 3% itu memang untuk kalimax ini itu pupuk kalium cair untuk pembentukan buah agar buah juga tidak mudah terserang oleh serangan penyakit pada kesempatan saat ini itu untuk kalium cairnya itu kita menggunakan 30 ml per 16 liter air satu tank itu 16 ml pokoknya kalau pakai kalium cair ini biasanya saya juga meroling dengan menggunakan pupuk mkp maupun pupuk gandasil buah kemudian untuk perekatnya itu ada mstick ini perekat perata pembasah dan penembus ini merek dagangnya mstick ini saya memakai 20 ml karena dosis yang tertera seperti itu jangan berlebihan untuk menggunakan per rekat jadi 20 ml per tanki kemudian untuk kurakronnya itu saya menggunakan 16 ml dalam tanki 16 liter itu nah kemudian untuk fungsi daskornya itu saya menggunakan 16 ml dalam satu tanki 16 liter jadi sama kurakron dan sekor ini sama kemudian untuk fungsi daskor paskalnya yang berbahan aktif karbenda sim itu saya menggunakan 2 sendok makan karena disitu tertara bisa kita lihat bersama nah ada petunjuk pemakaian ini bos nah disini ya itu untuk penyakit antraknosa kita dekatkan dulu untuk penyakit antraknosa itu 2 sampai 0 0,25 sampai 0,5 gram per liter nah disini itu penyemprotan kalau penyemprotan volume tinggi itu kadar airnya lebih banyak ya jadi waktu kita maksudnya biasanya menggunakan 6 tanki kita bisa menggunakan 8 tanki dalam 4 ribu batang atau 3 ribu batang jadi seperti itu penyemprotan volume tinggi nah jadi untuk 0,25 gram itu sekitar kalau kita menggunakan 16 liter itu sama dengan 2 sendok makan itu sudah banyak termasuknya bos kemudian untuk kaliumnya itu disini tertera untuk cabai 1-2 cc per liter air 2 cc itu sama dengan 2 mili jadi 1 mili per liter air kalau kita pakai 2 cc itu sama dengan 2 mili per 16 liter itu sama dengan 30 mili per 16 liter seperti itu dan untuk kalinetnya apa kalimak itu berwarna merah seperti itu ini sedang melakukan penyemprotan oke bos itu saja yang dapat saya saya tukarkan pengalamannya nah semoga video ini bermanfaat untuk kita semua oke bos cukup sekian saya Amir Hidayat mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati dimakan ulat bos selamat menikmati